Halo Sobat Tanyo, ada banyak ide usaha kreatif yang bisa kamu lakukan. Beberapa membutuhkan modal besar, namun beberapa lainnya tidak. Beberapa bisa dikerjakan sendiri, beberapa tidak mungkin dikerjakan sendiri. Jadi sebelum memilih untuk terjun dalam usaha kreatif, sebaiknya pertimbangkan dulu sumber daya dan kapasitas diri sendiri. Jangan sampai usaha yang kamu mulai dengan susah payah harus hancur karena salah perkiraan. Usaha kreatif yang bisa kamu gelutui, bisa ditentukan pula dari siapa yang menjadi target pasar kamu. Apakah kamu mengkhususkan diri pada pasar lokal atau justru membangun produk untuk pasar internasional? Sebab selera antar masyarakat Indonesia pun berbeda dengan masyarakat dunia internasional. Namun tidak perlu bingung dalam menentukan usaha apa yang ingin kamu bangun. Berikut kami sajikan 7 ide usaha kreatif yang bisa kamu coba untuk memulai bisnis. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Bisnis Catering Bisnis catering bagi beberapa orang masih merupakan bisnis yang sepele. Sebab hanya perlu memasak sepanjang waktu. Padahal bisnis catering pun memiliki tantangan yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Dalam menjalankan bisnis catering, pastinya kamu harus mampu memenuhi selera setiap orang yang berbeda-beda. Ada orang yang suka pedas, ada orang yang tidak tahan pedas sama sekali. Ada orang yang lebih suka rasa manis, ada pula orang yang lebih menyukai makanan burih. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis catering, diperlukan kreatifitas untuk meramu berbagai menu yang dapat memenuhi selera orang sekaligus. Tentunya ini tidak mudah. Namun kalau kamu berhasil melakukannya, maka catering kamu akan selalu direkomendasikan oleh para klien yang terpuaskan. Penyewaan kostum Penyewaan kostum bukan hanya laku saat sedang hari kertini saja. Sebab setiap akhir bekan selalu ada orang yang menikah. Setiap orang yang menikah ini tentu saja membutuhkan kostum cantik yang membuat momen bahagia mereka semakin tidak terlupakan. Belum lagi pihak keluarga yang juga ingin tampil sempurna di hari kebahagiaan. Oleh karena itu, penyewaan kostum menjadi salah satu usaha kreatif yang akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis jasa mendengarkan curhatan Ide usaha kreatif yang satu ini memang sangat unik. Jika kamu pernah melihat seseorang yang tidak bisa mencurahkan isi hatinya ke orang-orang terdekat, kamu bisa menjadi solusi untuk mereka. Yaitu dengan membuat bisnis jasa mendengarkan curhatan. Takano Binishimoto yang pertama kali membangun usaha serupa mengenakan tarif sekitar 10 dolar per jam untuk mendengarkan curhatan. Pelanggan biasanya hanya minta untuk didengarkan. Artinya, kamu tidak selalu harus tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dari pelanggan yang curhat padamu. Dalam membangun usaha ini, kamu bisa menganjak rekan-rekan lainnya atau mereka yang ingin menjadi pendengar yang baik. Kamu bisa membuka jasa ini melalui media sosial atau website dan bisa membuka sesi curhat secara online atau langsung. Jualan Barang Antik Barang antik bagi beberapa orang memang hanya barang rosokan yang tidak memiliki nilai guna yang sebanding dengan barang-barang baru yang ada di pasaran. Bagi beberapa yang bermata jeli, bahkan bisa merubah barang antik bernilai jutaan hingga miliaran rupiah. Selain memiliki nilai yang khas, barang-barang antik ini juga memiliki nilai sentimental yang membuat orang kembali mengingat masa lalunya dulu. Terlebih lagi para generasi tua yang mengalami transisi dari era analog ke era digital kini. Tidak jarang banyak dari orang tua yang dahulu belum mampu untuk membeli barang-barang yang diidam-idamkannya. Sehingga baru bisa mencarinya saat ini. Contohnya para kolektor mobil antik. Kebanyakan dari mereka bermimpi untuk memiliki mobil-mobil keren yang ia lihat lalu lalang ketika masih kecil. Kemudian ketika mereka telah cukup sukses, mereka mampu untuk memenuhi cita-citanya itu. Dengan adanya teknologi informasi pun semakin memudahkan para pencinta barang antik untuk menemukan barang-barang yang diinginkannya. Souvenir Pernikahan Sama halnya dengan penyewaan kostum. Menjual souvenir untuk pernikahan juga menjadi ladang uang yang bisa kamu manfaatkan. Sebab akan selalu ada pasangan yang menikah setiap minggunya. Meskipun tidak semuanya, namun hampir dapat dipastikan kalau setiap pasangan yang menikah akan memberikan cenderam mata kepada tambu undangan. Bersebagai ucapan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Mengingat setiap pasangan memiliki preferensi dan budget masing-masing, maka kamu pun juga harus mempersiapkan berbagai jenis produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bisnis menjual boneka Boneka anak-anak merupakan salah satu usaha kreatif yang tidak akan kalah dengan zaman. Selama masih ada anak yang lahir di Indonesia, maka selama itulah industri boneka akan tetap hidup. Namun tentu saja harus ada penyesuaian-penyesuaian khusus agar bisa bertahan. Terlebih lagi dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Oleh karena itu, pilihannya ada dua. Pertama, menjadi produsen boneka sendiri atau menjadi importer. Keduanya tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apabila kamu memilih menjadi produsen boneka sendiri, maka ketahuilah bahwa kamu akan jauh lebih manfaat bagi sesama. Karena telah membuka banyak kelapangan pekerjaan. Bisnis kursi dari ban dan drum bekas Ide usaha kreatif yang terakhir cocok untuk kamu yang ingin membuka usaha dalam bidang properti. Melihat drum serta ban bekas yang tak terpakai tentu sangat melelahkan. Oleh karena itu, mengapa kita tidak membuat sesuatu yang merempat dari barang bekas tersebut? Misalnya, kamu bisa menyulatnya menjadi sebuah kursi ataupun sofa yang unik. Kamu bisa mencoba untuk mengkreasikannya dalam bentuk yang unik agar semakin diminati oleh masyarakat. Itulah 7 ide bisnis kreatif versi Tanyo AID. Bagaimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tanyo AID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.